Pembersah sejumlah anak di Kecamatan Cisat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual. Nah, khasnya pelaku pelecehan seksual dilakukan oleh seorang kakek berusia 70 tahun. Kini pelaku kabur setelah warga mengetahui aksi bejatnya. Rumah pelaku pun jadi sasaran. Rumah kontrakan yang berada di kampung Bojongloa, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat ini dirusak masa. Warga kesal karena penghuni kontrakan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Pelaku yang dikenal baik oleh warga telah vega melakukan aksi bejatnya terhadap anak-anak di dalam rumah kontrakan dengan mengiming-imingi uang sebesar 5.000 rupiah. Aksi bejatnya diketahui setelah salah satu korban mengadu kepada orang tuanya merasa kesakitan saat buang air kecil. Kita melihat situasi di tempat, apa yang dikenal di barang sudah ada sepertinya di luar. Ada pusana pakaiannya di luar semua yang perakot lain masih diupas. Seberapa hal yang diketahui ada pintu sudah terbuka, sudah rusak. Ada pemukulan yang tersimpan mungkin sudah upaya niat. Yang mau ada pertemuan dengan yang pelaku, pelakunya pergi lewat belakang. Kabur ya Pak ya? Kabur. Di kampung ini Pak? Kalau di kampung di sini ada 3 KRWA, hampir beri kurang lebih 9 orang yang kami ketahui. Yang 9 orang di sini ditanya satu persatu, anak masing-masing. Ini bervariasi, pelakuannya ada yang bidang, ada yang di perjalanan, ada di tempat. Di rumah ya? Di rumah. Sementara itu, polisi setelah mendapatkan laporan warga, memeriksa sejumlah saksi dan para korban secara intensif di ruang unit pelayanan PPA Polres Sukabumi Kota. Para korban kini berdatangan ke Mapolres Sukabumi Kota dan kini pelaku yang melarikan diri dalam pengejaran petugas kepolisian. Laporannya, ada keluarga korban, salah satu keluarga korban melaporkan ke pihak Polisian Pesos Sukabumi Kota, diterima oleh kami dan telah diperiksa. Ada berapa korban yang diperiksa? Korban diperiksa kita 7 orang, 7 anak. Selangkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kami, kami sudah melaksanakan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap orang. Dugaan selanjutnya ada berapa jumlah korban yang? Menurut keterangan saksi-saksi korban yang diperiksa, 7 orang. 7 orang. Pelecehan seksual terhadap anak di Sukabumi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, 30 anak juga menjadi korban pelecehan seksual oleh guru les musik dan kini pada korban masih trauma. Ada juga kasus Emon yang memakan korban hingga ratusan anak yang membuat heboh dan menjadi perhatian pemerintah. Orang tua dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga anak-anaknya dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Dari Sukabumi Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Nina Fatimah melaporkan.